Apapun yang terjadi? Jangan biarkan omongan-omongan itu nancep ke hati kita. Yes, karena kamu sangat berharga. Kate tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Menurut saya tahap paling awal adalah which is the greatest love of all is learning to love yourself. Itu salah satu lagu favorit saya sih by Whitney Houston. And I think it's really true gitu bahwa yang paling penting di hidup ini adalah ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, ketika kamu sadar bahwa kamu berharga, ketika kamu sadar walaupun kamu tidak sempurna tapi kamu tetap berharga. Jadi menurut saya itu satu hal yang paling penting yang harus kamu ingat. Kalau kamu ingat dan kamu sadar akan hal itu, maka kamu tidak akan membiarkan omongan orang lain menjatuhkan kamu. Kamu tidak akan membiarkan kata-kata orang lain merebut mimpi dan harapan itu daripada hidup kamu. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Dan saya selalu membayangin dan saya selalu kasih analogi ya. Enggap aja kayak kita lagi berlayar di kapal kehidupan. Kita lagi naik kapal, naik perahu, terus kadang kita melewati air yang keruh. Airnya itu kotor banget dan bau banget gitu, keruh banget. Oke, nah tapi air keruh itu tidak akan membuat kapal kamu tenggelam. Air keruh itu baru bisa membuat kapal kamu tenggelam. Kalau kamu membiarkan air itu masuk ke dalam kapal kamu terus menerus, baru akhirnya kapal kamu akan tenggelam. Tapi kalau kamu gak membiarkan air itu masuk ke kapal kamu, ya kamu akan bisa tetap berjalan, berlayar dan kamu juga akan meninggalkan air-air yang kotor itu nantinya. Jadi jangan pernah membiarkan kata-kata itu masuk. Kalau didengar mungkin ya, karena kita gak bisa membuat orang lain tidak berkata ya. Boleh, tapi jangan biarkan itu masuk ke dalam pikiran apalagi hati kamu. Oke, no matter what happens, walaupun kamu tidak sempurna tapi kamu tetap berharga. Thank you. Sebelum ini aku mau appreciate loh, ini luar biasa banget loh sampai terharu. Aku coba deh, kamu Sarah sini. Oh my God. Bisa dilihatnya. Iya, Sarah. Oke, semoga pesan ini bisa selalu kamu ingat. Yang tadi saya bilang, no matter what happens. Apapun yang terjadi. Jangan biarkan omongan-omongan itu nancep ke hati kita. Yes, karena kamu sangat berharga. Jangan biarkan omongan itu nancep ke hati kita. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.